Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Guilin adalah sebuah kota yang menawarkan monumen alam yang berpadu indah dengan struktur buatan manusia. Kota Guilin memiliki sekitar 100 ribu pegunungan kars dan aliran sungai li yang menyegarkan. Seluruh punggung pegunungan Guilin ditumbuhi tanaman rambat dan pohon-pohon kecil yang melekat di lereng berbatu. Selama musim anggrek, gunung-gunung tersebut dihiasi bunga-bunga warna-warni yang membuatnya tampak seperti hutan batu raksasa. Sementara itu, sungai li yang membentang dan berkelok sekitar 80 km menjadi penghubung antara Guilin dan kota Yangshuo. Ketika hari sedang terang, sungai ini tampak seperti lukisan pemandangan yang cerah. Sementara saat hujan atau kabut, sungai ini tampak seperti lukisan misterius, namun tetap menyimpan pesona indah dan mengukau. Sungai ini beserta anak-anak sungainya mengaliri daerah dari Guilin ke Yangshuo, turun dari 141 meter di Guilin ke 103 meter di kota Yangshuo. Di sisi lain, jalan-jalan dan bangunan-bangunan yang didirikan di atas dataran luas yang membentang dari kota Guilin selatan di kedua sisi sungai Li Ke Yangshuo, dan seterusnya menambah kota ini semakin terlihat memesona. Hingga akhirnya, perpaduan antara rumah-rumah penduduk, pegunungan batu kapur yang menjulang, serta perairan sungai Li yang mengalir tenang menghasilkan aura magis yang menginspirasi para pelukis dan penyair selama berabad-abad. Guilin terletak di timur laut kawasan otonomi Guangxi yang dihuni oleh hampir 5 juta jiwa berdasarkan sensus 2020. Selain menawarkan pemandangan yang sangat indah, yang dianggap sebagai pemandangan terindah di bawah langit ini, kota yang terletak di tepi barat sungai Li dan berbatasan dengan Hunan di utara ini, adalah kota sejarah dan budaya yang menjadi rumah bagi selusin etnis minoritas, termasuk etnis Zhuang, Miao, Dong, dan lain sebagainya. Budaya dan tradisi suku-suku ini telah berdampingan dengan budayahan dan telah menciptakan keragaman budaya yang menarik di wilayah ini, mulai dari pakaian tradisional, tarian, musik, dan festival khas dari suku-suku minoritas. Guilin adalah tempat lahir banyak seniman dan penulis terkenal dalam sejarah Cina. Pemandangan alam yang memukau sering menjadi subjek lukisan, puisi, serta karya seni lainnya. Di samping itu, masakan Guilin memiliki cita rasa unik dan mencerminkan kekayaan alam yang dimilikinya. Makanan di tempat ini menggunakan bahan makanan segar yang tersedia, seperti ikan dari sungai Li dan sayuran lokal. Kehidupan masyarakat di Guilin mencerminkan perpaduan antara tradisi Cina kuno dan modernitas. Artinya, kendati Guilin adalah kota yang berkembang dengan pesat. Pertanian masih merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat di daerah pedesaan sekitarnya. Budidaya padi, teh, buah-buahan, dan beragam jenis budidaya pertanian lainnya merupakan mata pencaharian utama bagi sebagian besar penduduk pedesaan. Masyarakat Guilin juga sangat memelihara seni dan budaya tradisional Cina. Seni kaligrafi, lukisan, musik tradisional, dan tarian, seringkali menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bahkan, mereka sering mengadakan pameran seni lokal dan pertunjukan budaya untuk menghargai warisan budaya ini. Kehidupan masyarakat Guilin mencerminkan harmoni yang menarik antara modernitas dan tradisi. Sementara kota ini terus berkembang sebagai tujuan wisata yang terkenal. Banyak penduduknya masih menjaga nilai-nilai dan tradisi budaya Cina tradisional. Guilin memiliki sejarah panjang yang melintasi berbagai dinasti. Wilayah Guilin telah dihuni sejak zaman Neolitikum, dengan bukti-bukti arkeologi yang menunjukkan keberadaan manusia di daerah ini selama ribuan tahun. Pada periode dinasti Qin dan dinasti Han, Guilin menjadi bagian dari wilayah Kekaisaran Cina. Pada abad ke-7 Masehi, selama dinasti Tang, Guilin menjadi pusat administrasi di bawah kendali pemerintahan Kekaisaran. Pada masa ini, wilayah ini dikenal sebagai Guizhou. Kemudian, pada masa dinasti Song yang berkuasa antara tahun 960 hingga 1279 Masehi, Guilin mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan karena posisinya sebagai pusat perdagangan antara Cina Selatan dan Utara. Pada abad ke-13, Guilin jatuh ke tangan dinasti Yuan setelah penaklukan oleh Mongol. Kota ini menjadi pusat administrasi militer dan pemerintahan. Tetapi, pada abad ke-14, Guilin kembali menjadi bagian dari dinasti Ming dan mengalami perkembangan lebih lanjut. Selama masa ini, benteng dan tembok kota dibangun untuk melindungi kota dari serangan asing. Pada akhirnya, selama abad ke-20, Guilin terlibat dalam berbagai peristiwa penting dalam sejarah Cina modern. Selama Perang Cina-Jepang antara tahun 1937 hingga 1945, Guilin menjadi pusat perlawanan terhadap pendudukan Jepang. Setelah berakhirnya Perang Saudara Cina antara tahun 1945 hingga 1949, Guilin menjadi bagian dari Republik Rakyat Cina. Sejak berdirinya Republik Rakyat Cina pada tahun 1949, Guilin telah berkembang pesat dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, pariwisata, serta infrastruktur. Landskap karst yang indah dan daya tarik alannya telah menjadikan Guilin sebagai tujuan wisata internasional yang populer. Seiring dengan perkembangan ekonomi Cina, Guilin telah menjadi salah satu tujuan wisata yang terkenal di Cina dan seluruh dunia. Keindahan alamnya yang menakjubkan, seperti gunung karst, sungai, dan gua-gua, telah menarik para pengunjung dari berbagai penjuru dunia. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe di Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton,